yang dimasukkan weekly itu ada yang kosong dan ada yang ada ukurannya. bang kok partisi vendor tidak di format? itu kenapa? disini error. error ini macam-macam. disini muncul lagi tulisan merah. selamat menikmati. cek 1x3, oke balik lagi bersama saya bang ojan, tukang penjual kikil. jadi di video sekarang, bang ojan akan membuat masalah lagi, yaitu mengganti rom. disini bang ojan masih berada di rom AX versi 6.7 weekly. yang dimasukkan weekly itu dia update setiap satu minggu sekali. jadi posisinya di android 9 dan mau ke rom AOS MP Android 9 lagi. disini untuk rom nya sudah bang ojan siapkan. ada AOS MP stable versi 3.3 lavender. dan sudah bang ojan siapkan bit gaps IRM64 Android 9. tapi sayangnya rom ini cuma bisa dipakai dengan device Redmi Note 7 saja. tapi saya tidak tahu kalau device lain itu ada atau tidak. soalnya ini juga bang ojan hasil nyolong. oke untuk persiapan yang pertama, sekarang kita pergi ke custom recovery. untuk custom recovery yang bang ojan pakai ini adalah TVRP atau team win recovery project. oke di sini bang ojan sudah berada di custom recovery. ini kalau misalkan kalian masih pemula, disarankan kalian backup dulu datanya. dengan menekan fitur backup. nah disini kan ada beberapa partisi itu. ada yang kosong dan ada yang ada ukurannya. nah yang kalian centang itu yang ada ukurannya. nah ini kan di bagian case itu kosong. terus kita gulir lagi ke bawah, di bagian persis juga kosong. terus ke bawah lagi tidak ada. jadi kalian cek list saja yang ada partisinya. ini bagian case tidak perlu di centang. kita centang semuanya terkecuali yang kosong. nah kalau misalkan sudah di cek list semuanya, sekarang kita klik saja. strax nya dan kalian pilih micro sd. kenapa harus di micro sd? karena kalau misalkan kalian backup nya di memori internal. nanti android kalian itu kena encrypt dan harus format data, hasil backup itu pasti akan hilang. jadi disarankan menggunakan micro sd. tapi karena disini saya tanpa persiapan. jadi tanpa file apapun, tanpa backup. soalnya saya kalau misalkan mau otw ke custom rom, itu tidak pernah yang namanya backup. jadi untuk masalah data game ataupun data-data yang ada di internal, saya ikhlasin di download ulang lagi. oke kalau misalkan kalian sudah berhasil backup, file nya akan ada di fitur restore. disaat kalian menekan restore, disini akan ada satu folder. kalian klik, kemudian restore. karena disini saya tidak backup, jadi disini tidak ada file nya. jadi langsung saja kita berangkat. kenapa saya selalu membuat tutorial cara pasang custom rom A dan B. soalnya di setiap custom rom itu cara pemasangannya berbeda. meskipun ada kemiripan sedikit, tapi ada perbedaan. oke untuk step yang pertama, seperti biasa kalian harus format di bagian case, data, dalvik, dan system. dengan menekan fitur wipe, kemudian kalian klik saja advance wipe. nah disini ada dalvik, case, system, dan data. kalian cek list ke 4 partisi. nah ada juga pengguna cabul yang bilang, bang kok partisi vendor tidak di format. itu kenapa? ada yang di format dan ada juga yang tidak. karena tidak semua device itu vendor nya harus di format. ada juga yang melarang untuk di format. kalau misalkan sampai di format, biasanya beberapa device itu ada yang mentok di logo atau di bot animasi. sebenarnya sih partisi yang harus kalian format itu yang wajib hanya ada 4. yaitu dalvik, case, system, dan data. dan ada juga beberapa device yang melarang untuk wipe bagian sistem. jadi hanya dalvik, case, dan data saja. sistem nya itu tidak boleh. ya sebenarnya sih tergantung dari instruksi yang ada di link custom rom nya tersebut. jadi usahakan kalian sebelum memasang custom rom, kalian baca-baca dulu di link tersebut. oke karena disini sudah dicentang keempat nya, sekarang kita geser saja ke kanan. kita tunggu prosesnya sampai selesai jom. kalau misalkan sudah selesai, kita ulangi kedua kalinya. ya sebenarnya sih tidak perlu ya jom ya. tapi karena bang ojang sudah kebiasaan kalau misalkan format itu harus dua kali. jadi ya tidak apa-apa lah bang ojang share. nah kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita kembali dan masuk ke mount. nah seperti biasa disini juga tergantung kebiasaan. ada yang dicentang dan ada yang langsung dipasang rom nya. untuk rom ax yang kemarin itu bang ojang langsung dipasang tanpa mount. dan untuk rom yang sekarang bang ojang mau centang dulu saja. ya sebenarnya sih beda apa tidak tergantung si rom nya. terkadang kan ada juga beberapa pengembang itu lupa memasukkan mount otomatis. jadi ada aplikasi yang force close atau tertutup sendiri. tapi ada baiknya kalian dicentang saja buat antisipasi. oke untuk dicentang yaitu sistem, vendor, firmware tidak perlu. dan seperti ini saja jom. jadi firmware tidak perlu kalian dicentang. kalau misalkan sudah selesai, langsung saja kita pasang rom nya jom. nah untuk rom, bang ojang simpan di memori kartu soalnya takut hilang. bisa saja disimpan di memori telepon. cuma ya resiko hilang itu lebih besar dibanding di memori kartu. sekarang kita pasang saja si rom nya. yang pertama kalian harus pasang adalah rom. kedua baru gaps. nah karena rom ini ukurannya 1GB ke bawah. jadi tidak include sama gaps. oke sekarang kita geser saja ke kanan. dan tunggu proses nya. disini error jom. nah error ini macam-macam. ada karena fw, terus ada karena twrp nya tidak cocok. tapi untuk step yang pertama bang ojang bakalan coba mengganti twrp nya. bang ojang mau ganti ke twrp orange fox. nah disini ada orange fox versi R11. oke kita pasang dulu. kita tunggu. dan disini ada hitungan waktunya untuk masuk ke custom recovery. oke sudah restart. oke bun, ini telur ceplok bang ojang sudah masuk ke custom recovery orange fox. langsung saja kita centang dan kita geser ke kanan. oke kalau misalkan sudah seperti ini. kita harus ulangi di bagian web. soalnya takut ada yang nyangkut. bagian dalvik, cache, system dan data. kemudian kita geser saja ke kanan. tunggu proses sampai selesai. kita kembali. kemudian kita pasang rom nya. apakah masih muncul tulisan merah atau berhasil. kita masuk ke sd card. terus masuk ke module. masuk ke lavender. ke rom dan osp. kemudian kita geser saja. oke. nah disini muncul lagi tulisan merah. yang artinya disini fw nya itu kagak cocok atau kagak sesuai. coba kita untuk mengganti fw nya dulu. kita pasang fw yang miui 10. bang ojang mau coba pasang fw miui 10. tunggu prosesnya sampai selesai. dan kalau misalkan sudah selesai. langsung kita pasang rom nya. oke kita pasang rom nya. dan kagak muncul lagi tulisan merah. wrong fw. jadi yang pertama itu kendala. gara gara recovery nya kagak cocok. terus tulisan merah lagi. yang kedua itu karena fw nya kagak cocok. jadi problem nya ada dua. di bagian fw sama di bagian recovery. nah setiap recovery itu. bukan berarti si recovery nya. kagak cocok pasang rom ini. kagak cocok pasang rom itu. bukan berarti si custom rom itu. harus dipasang di custom recovery yang khusus. enggak kayak gitu jom. setiap custom recovery itu mempunyai bug masing masing. yang bikin error itu dikarenakan. si custom recovery nya itu belum stabil. atau masih ada kendala disaat memasang beberapa custom rom. oke sudah berhasil. sekarang kita lanjut pasang bit gaps nya. ini bit gaps nya. disini pasang bit gaps android 9. dan bang ojan menggunakan arm 64. jadi jangan sampai ketukar. kalau misalkan arm 64 itu pasang gaps untuk arm 32. itu hasilnya si playstore bakalan tertutup sendiri. atau force close. oke kalau misalkan sudah selesai. kita wipe bagian cache. dan kalau misalkan kalian mau langsung root. kalian bisa langsung pasang magisk. kalau misalkan gak mau root. kalian bisa langsung reboot system. nah karena bang ojan mau pasang magisk. mau root. jadi langsung aja bang ojan memasang magisk manager. yang versi 20.3. kita tunggu proses nya sampai selesai. oke bun untuk pemasangan magisk manager nya sudah selesai. kita langsung wipe bagian cache nya. kemudian kita restart android nya. nah disaat kalian restart android. itu belum tentu android kalian itu nyala normal. ada yang mentok di logo. ada yang mentok di fastboot. ada yang balik lagi ke custom recovery. ya sebenarnya sih yang namanya memasang custom rom itu. problem nya banyak banget. jadi kagak bisa berfokus ke satu problem aja. ya seperti yang bang ojan jelasin tadi kan. bahwa ojan ngalamin dua problem. yaitu TWRP sama FP. yaitu tulisan merah. nah sedangkan dibalik itu masih ada problem yang lainnya. makanya kalau misalkan kita mau memasang custom rom. kita harus tau dulu. gimana cara memperbaiki problem tersebut. jadi yang kita pelajari. gak hanya bagaimana cara memasang custom rom. tapi bagaimana cara memperbaiki error disaat kita memasang custom rom. sebenarnya yang mahal itu bukan cara memasang custom rom. tapi ilmu yang mahal itu bagaimana cara mengatasi. nah itu jom. oke karena disini bot animasi nya memang sedikit cukup lama juga. jadi langsung bang ojan jam aja. ke bot animasi yang memang udah mau nyala. tapi kalau misalkan masih ada problem. nanti bang ojan bakalan tampilin di video jom. oke dan disini untuk rom aos mp versi 3.3 sudah berhasil terpasang. dan kendala nya hanya ada 2. kagak cocok custom recovery nya. dan kagak cocok fw nya. sisanya aman aja. dan sekarang tinggal kita pakai aja. kita setting setting. kita ubah jadi rom gaming. biar kagak ngeleng ngeleng amat. biar kagak pedas pedas amat. dan untuk aplikasi nya. dan untuk aplikasi nya benar-benar sedikit banget. dari mulai. jam. kontak. files. radio. galeri. benar. asli. sedikit banget. disini kagak ada browser. terus kagak ada musik. tapi nanti bakalan bang ojan jelasin di video part 2 nya. intinya sih rom aos mp ini. sudah berhasil terpasang. jadi bang ojan mau setting setting dulu. dan sepertinya videonya sampai disini dulu aja. nah dari video bang ojan. dari awal sampai akhir. semoga aja ada ilmu yang bisa kalian ambil. ada sesuatu yang bisa kalian pelajari. ya inti dari videonya sih. setiap pemasangan custom rom. itu pasti mempunyai problem yang berbeda-beda. mempunyai masalah yang berbeda-beda. dan cara mengatasinya yang berbeda-beda. oke kalau masih belum paham. silahkan kalian coret-coret aja di kolom komentar. bebas mau nyeret apa. yang penting jangan nanya kapan nikah. soalnya besok kalau misalkan kagak hujan. dan kalau misalkan malas komen. kalian bisa kunjungi sosial media bang ojan. yang ada di kolom deskripsi juga. pokoknya gratis. boleh nanya. bebas mau nanya apa aja. bang ojan nya harus pamit. sampai ketemu di video selanjutnya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.